Terima kasih dan ini dia round terakhir balai kart ini mana suaranya Dan tentunya masih bersama saya Clara Mongstar dan juga Wawamania yang menemani kalian di map kelima untuk FPP mod yaitu Rangle Dan ini akan menentukan semuanya, ini akan menentukan apakah dari WAW dan Bigetron Mereka akan bisa mengejar Onyx eSports yang sudah cukup nyaman bertengger di posisi yang pertama Aura sudah turun dan dari arah flight path sebenarnya ini gak begitu fair Tapi ya kita tahu sendiri Bigetron mereka sangat suka dengan posisi nyaman mereka ya Yaitu di Novo jadi akan ada lootingan juga dan sementara Aura pastinya akan ke Gergopol bagian atas Onyx Mau kemana juga ini ada yang mungkin yang perlu kita perhatikan garis bawah itu adalah WAW dan juga Bigetron bersama dengan Onyx Posisi manakah yang akan mereka mainkan WAW cukup dekat dengan military base tadi untuk di game pertama sebenarnya WAW itu ada di mil-base dan di Novo nya dipegang sama Bigetronnya Tapi untuk sekarang kayaknya mereka lebih menjauh lagi dan Onyx support gue suka yaitu mereka menjauh Jadi Onyx ini lebih ke arah main di Gatka ya dia Mereka nge-split mereka gak mau terlalu depel-depelan juga Mereka sudah unggul 17 poin loh 84 dengan 67 17 poin tentunya dengan WAW yang mendapatkan winner-winner chicken dinner mereka berhasil naik ke atas dan 17 poin ketika ada yang mendapatkan winner chicken dinner dan juga point kill tentunya Onyx bakal mudah untuk disenggol atau disepak Dan juga jangan dilupakan karena ini adalah format dari FPP Ketiga tim ini yang sedang berjuang untuk mendapatkan peringkat pertama mereka harus lebih waspada Karena kalau disini permainan dari kayak utility bagaimana cara melakukan proning Itu akan sangat memberikan impact Karena sekali saja mereka proning dan mereka gagal untuk mendapatkan vision Lawannya bisa dapetin kompaun yang lebih enak juga dan Bigetron mendapatkan vehicle Kembali akan menuju ke Novo yang kita tahu gak di cover sama sekali oleh circle yang pertama Tapi mereka tentunya sudah paham banget Udah kayaknya hampir setahun lebih deh ya di Novo terus ini Jadi harusnya sudut-sudut mati kayak angle peak apapun juga ada di Novo ini dihafalin sama Bigetron Iya Iya Kalau buat yang lainnya ya ISG mungkin yang ada di gear go pole masih cukup damai ada aura juga Ini nih ketat Belum ada battle Dan ISG kayaknya untuk mengejar point teratas Enggak akan ada kesempatan sih seharusnya Iya Karena pointnya cukup jauh dan mereka melewatan kesempatan di round yang keempat Iya jadi buat naik keatas kayaknya bakal susah juga Dan Elite 8 kembali Mereka lumayan suka lumayan sering buat turun ke gear go pole Sama-sama sudah saling tahu sama-sama sudah saling loot juga Ya harusnya udah kelihatan satu sama lain apakah akan ada yang berani untuk melakukan rush Dan bermain agresif atau mereka lebih memikirkan untuk placement Ya kalau aku sih udah terakhir ya ini ya Ajar ya bener Ajar baik langsung Berantem Yuk berantem di gear go pole Elite 8 bersama dengan ISG Ini Belum punya scope Belum punya scope Heimziger Dan ini banyak ini banyak container Dan memang banyak juga sudut-sudut mati yang dimainkan Kalau kalian main di gear go pole apalagi kalau ini kayak tempat yang memiliki jumpscare begitu banyak Setiap tikungan biasanya ada orang Atau bahkan ada yang sembunyi di dalam container Dan ISG memilih untuk bermain sedikit lebih safe Mereka akan ada di luar dan flare sudah dilepaskan ke bagian atas Duel untuk mendapatkan flare drop Siapakah yang bakal dapat ISG atau Elite 8 Itu kayak udah kasih kode banget Mereka tahu ada Elite 8 juga yang berada di gear go pole Tapi mereka berusaha untuk nantang dan kangen pecel Bisa men-knockout satu orang Kerugian untuk ISG revive Ya dan Elite 8 kali ini Mereka mendekat ada how menunggu Senjatanya sampai kurang begitu bagus Masih dengan kondisi Cuma bisa mengajak perang jarak dekat Ini shotgun Revive bisa Dan tadi kita lihat ada Dengan adanya flare yang dilepaskan Pastinya Elite 8 bakal main agresif Mereka pengen dua senjata yang ada di dalam sana bersama dengan fast helm level 3 ISG bertahan Container Container biru akan menjadi saksi nyata Siapakah pemenang dari ISG dan juga Elite 8 Salah satu harus pulang Karena ada flare yang sudah dilepaskan Yes Itu itu flare nya Kayak udah Disini ada senjata bagus Kalian gak cepet ngambil Kalian bakal kita giles Jadi ISG juga lagi nunggu flare drop nya buat turun Masih saling menanti dan masih saling bersabar Belum ada yang mau membuka lagi Tapi ada aura juga yang berada di gergopol bagian atas dari sisi apartemen Sewaktu-waktu mereka bisa masuk Karena mereka juga pasti sudah melihat flare yang dilepaskan oleh ISG Oh oh dibuka langsung saja Dan masih bersabar ini kedua tim yang gak mau kasih Santai atau gak mau ngelewatin gitu aja dan flare Sudah jatuh Sudah jatuh Sudah jatuh dan Elite 8 lebih dekat karena Elite 8 Oh di bagian tengah Oke Ini men Siapa yang tertarik buat masuk mengambil flare drop? It's time Ya It's time Pegang mana nih? Ya satu sudah terkenok dan Kang becel lagi-lagi bisa knock up satu Oke Ya gak kenok tapi ini masih Jauh-jauhan belum ada yang berani main agresif sampe ngeras Kedepan muka itu Tapi Elite 8 tau kalau mereka sudah menang ya dari jumlah pemain Tapi mereka juga pasti gak boleh terlalu gegabah Flare drop ada di depan mata dari para pemain Elite 8 Masih sabar masih menunggu Lihat ESG belum berani juga untuk merevive rekandi yang ternock out Tetap bersabar Itu udah diambil belum tuh? Lagi di beredel gak? Satu buat nits dan sudah meledak Itu revive Kevin Knock Masih menunggu dan dari belakang kembali ada Kang pecel Knock out dua orang Dan it's time It's time untuk Elite 8 maju ke depan Untuk mengambil isi dari flare drop Dan Howe hanya tetap menunggu dengan sabar Dia punya senjata yang sangat maksimal di jarak dekat Tapi untuk jarak jauh Kemudian akan besar banget double shot untuk Kevin Terlalu jauh bagi senjata shotgun Kevin Putar dikit memainkan container biru Dan Oh ESG knock out Dua orang kembali ke lobby Mati ada Howe Mati ada Kevin Memainkan angle yang cukup tipis sekali Dan Howe bisa men-knock out satu Dikejar Tiga orang langsung Wow Surprise Tapi Kevin masih berada di belakang jauh Belum terlihat Masih bisa kabur-kaburan Bermain seperti di labirin Iya Sepertinya Kang Pecel juga udah mendengar step yang terdengar Setunya Knock out Dan harus dipulangkan Kang Pecel Wow Elite 8 knock out dua orang Tinggal satu saja Dan itu masih sedang revamp boom E-spot berjumpa dengan Andy Di posisi yang berbeda Dan dua pemain juga sudah kembali ke lobby Jadi ini Ini Erangel yang gak kita kenal sih Erangel itu biasanya main santuy Iya Dan Elite 8 terbawa permainan juga Mereka udah nge-knock out dua Mereka tau kalau mereka menang dari segi jumlah Tapi sayang banget ternyata Harus terculik dengan senjata shotgun Ya Sisi plusnya adalah mereka dapetin flare drop tadi Jadi masih sedikit surplus ya Buat Elite 8 Ya tapi minus Surplus tapi minus Mereka kalah dari yes juga loh Ini peringkat ke-16 sekarang Iya ini yang berhabet juga sih Dan tersilap Kevin seorang diri Cuma punya bandage doang Gak bisa langsung memenuhkan HPnya Iya Ya pastinya dia akan menjadi buruan Dari Elite 8 Sementara 8 menit yang berlalu Circle pertama masih di kaki Untuk di kota dari Gergopol Jadi masih cukup solid dan aman Kevin yang menunggu Wow Udah ada AKM AKM Jadi masih ada Felsnya dia hampir pecah Akhirnya ada scope jauh Ada hollow yang bisa dipakai oleh Kevin Biasanya sih kalau mobile sendiri AKM gak pakai apa-apa ya diatasnya Yes Lebih ke arah dilepasin juga Dan Kevin masih berlari Masuk kembali ke dalam kontainer Akhirnya 1-2% Akhirnya Seger ya Seger Seger nyata itu Tapi udah tinggal sendirian Dududu Sedih sih Sedih sih Sedih dan sedih lain dari Team Onyx juga Mereka belum mendapatkan point kill Tapi Matthew Kini mereka udah ketemu Sama siapa sih Ya mereka dapat compound Mereka dapat tempat Mereka sekarang ada di peringkat pertama Selisih 17 Hal apa yang bisa Mereka keluar dari compound lagi Ini udah kayak Ini yaudahlah Mereka ngambil 4 buah rumah Oke it's fine Clear Mereka tinggal bertahan defense Selama Mereka punya akses Mereka punya vehicle Kapanpun mereka mau cabut Itu pasti bisa Dan Dana Dana akan split Dia support dan dia akan bertahan Dia split jauh 3 dan 1 Untuk Onyx Ini kayak Asuransi juga Jadi kalo sampai 3 pemain Di compound A diserang Di compound B masih ada 1 lagi Untuk meng-cover Jadi ya Nice play untuk Onyx sementara waktu Mereka split out Dan mereka cukup nyaman Dana masih mencari Dan uh ada airdrop Yang jatuh di bagian depan Apakah akan coba untuk diambil Bagaimana pemain Onyx Atau Kalau dibiarkan saja Uuu Udah dan kita beralih Ke tim Baraks Yang posisinya juga Gak terlalu baik Belum masuk Top 5 Dan bahkan Iya Dan Baraks gak ada sama sekali Jadi Baraks PR mereka ya Kalau mau Naik cepat nih ya Ini bantai semuanya Kill semuanya Jadi buat Tim yang mungkin ada di luar Dari top 5 Mau naik cepat ke atas Mereka harus bisa mengumpulkan Kill point dengan cukup banyak Iya Kalau mereka cuma ngandelin Placement Gak 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 Dan semuanya harus all out Apalagi FAP Kita tau FAP ini Formal yang bener bener susah Abangit Apalagi di mainkan secara mohon banget. Udah pake baju perang kan? Cocok. Anti peluru katanya. Eh tapi di sisi lain ternyata dari WOW tim yang mendapatkan chicken dinner di round keempat terkenok di sisi lain. Knockout. Takanomi itu harga yang mahal banget kalo sampe Takanomi harus pulang. Dan No Mercy juga tumbang atas tim Flash. Dua orang hilang. WAW. Kalo mereka mau menjaga asa untuk bisa mendapatkan peringkat satu. No Mercy. Takanomi juga kembali ke lobby. Tinggal dua orang untuk WAW. Waduh. Ini untuk mempertahankan posisi mereka tentu gak enak banget sih. Apalagi mereka berada di luar zona dan harus berjuang untuk masuk ke dalam zona. Cukup sekarat dan jauh banget. 1,7 kilometer ini muternya jauh banget. Mereka gak mau jalan-jalan ke Miramar kan? Dari Rangel ke Miramar gitu. Pindah map gitu ya langsung ya. Terus nyangkut ke sana. Untungnya ini masih circle yang damage-nya kecil sih. Jadi it's okay tapi permasanya PR-nya kalo ada tim lain yang udah mantengin di area zona. Bener. Itu mereka harus langsung lagi masuk. Karena jarang untuk ke next circle. Wow. 1 kilometer lebih main di OZ dan berada di bukit ini bukit pedang. Bukit pedang ini cakep nih. Pedang bermata dua yang dimana di atas bukit tentunya ada vision yang sangat-sangat luas sekali untuk bisa melihat area bagian bawah. Di OZ untuk tim dari Malaysia bermain dengan cukup apik pada malam hari ini. tapi angka tersebut juga tidak bisa membawa mereka untuk naik ke atas. Satu buah tembakan dipasang oleh Nine. Seharusnya Onyx yang berada di atas gunung tau. Wow. Masih nahan juga dan ada airdrop yang kembali bisa kita lihat sudah jatuh di depan mata dari DOC. Tapi itu jaraknya yang cukup jauh dan agak sedikit beresiko kalo mereka mau ngambil airdrop tersebut. Iya tentunya itu masalah pula dan sudah mendengar tapping yang cukup dekat. Iya dan dari Ruins udah ngambil mobilnya mau ngambil. Mereka belum jalan, mereka belum jalan dan masih ada juga tim Onyx di belakang dari Ruins tersebut. Muslim udah nunggu juga dan let's go. Nah masih 4 mobil, 4 pemain di dalam satu kendaraan. Altar Ego di sisi lain harus bertemu juga. Dan menempati kompaunnya Badru. Dan lihat mobilnya di Barak sudah berotasi, di spray down begitu saja. Tapi masih bisa kabur perbukitan menyelamatkan tim Barak. Iya ini Heroes jaganya di bagian atas banget dari menara. Dia bisa ngeliatin bebas banget visi. Visionnya pasti luas banget. Dan lihat tuh, itu jelas banget informasinya masuk untuk Altar Ego. Jadi mereka jaga bagian jembatan 2 orang. Di atas tower juga masih ada. Jadi selama mereka bisa memenangkan duel kalau ada yang mau nabrak kompaun mereka. Aku rasa mereka bisa dapat cukup banyak poin dari tim-tim yang mencoba untuk melakukan rotasi. Tentunya dan masih menahan juga area mereka melihat siapapun dan lagi-lagi sudah terlihat bakal di open fire kah? Masih menahan karena dia yakin bahwa jarak sejauh itu bakal sulit banget untuk dirinya mendapatkan poin. Iya dan Heroes tetap bertahan di bagian atas. Ini tower tempat yang cukup berbahaya juga seandainya dia ke game gak bakal bisa kemana-mana. Dia harus lompat turun ke bawah. Dan Altar Ego posisi jaga mereka cukup jauh dan sporadis. Gak grouping sama sekali. So let's see saja apakah struts yang bakal coba untuk dimainkan oleh Altar Ego. Mereka menjaga choke point jembatan. Mereka tentunya berharap ada 1 atau 2 tim yang melintas di depan mereka dan bisa di hajar. Yes. Ya dan Heroes hanya sah ngeliatin dulu. Ini lama banget sih kita melihat dari tim Altar Ego yang begitu sabar di tempat yang sama mencari target yang berotasi karena mereka kayak jemut jemut bol aja. Mereka menjaga gawang. Nunggu aja nih pastian yang lewat satu. Ya kan kalau ada mobil lewat satu bisa dibegal kenapa enggak gitu kan. Nah akhirnya udah mulai bergerak pula. Iya. Kita akan coba cari tahu dulu mapnya ada di mana. Minimap. Oke ini dia. Ini dia. Di mana kira-kira ini apakah akan ada digun katup. Masih untuk Altar Ego dan kali ini posisi jaga dari Altar Ego berada di bagian dari outer zone. Jadi mereka sedikit harus bergerak masuk. Dan Onyx. Ini bagus banget dari Onyx. Mereka sudah berada di dalam zone. Dan deket banget dengan Ruins. Jadi masih bisa memainkan bukit-bukitan juga. Sementara Pochinki kosong. Pijetron sudah berada di bagian luar dari Pochinki dan ada Pijibarax yang mendekat bersama dengan tim Flash. Yes dan ini area juga semakin mengecil. Tim Wow cukup jauh. Dan jadi PR sih sebenarnya. Iya. Jadi kan mereka harus ngelewatin area yang bakal mudah banget sih. Jembatannya bakal dipantekin juga. Dan tim bum di bawah juga cukup nyaman. Tinggal. Tinggal gimana nih ya. Bigetronnya bagaimana cara mereka bisa keluar. Apakah mereka bakal naik vehicle buat melakukan rotasi cepat. Atau mereka tetap bertahan di luar Pochinki. Dan Luksi sudah berhasil untuk mendapatkan. Men-knock out satu pemain. Flash. Tim Flash knock. Satu orang. Belum kembali ke lobby. Belum ada kill fit lagi yang bisa kita lihat. Dan kayaknya kalau di FPP mereka gak ngiterin zona ya. Lebih bermain pokoknya. Langsung tabrak. Langsung tabrak. Tengah dan mencari posisi yang enak. Buat nge-pantekin. Dan. Akhirnya terikut. Akhirnya gerak. Gerak dia ngubah. Karena mereka ada di bagian outer. Mereka harus langsung masuk ke bagian tengah juga. Suksi sudah terkena tag. Cukup banyak damage nya. Masih berhasil untuk knock out. Tapi belum bisa mendapatkan kill point. Dan Elite Eight knock out. Dan itu ada flare drop yang kembali terjadi. Wow. Tim Flash yang dapat. Suksi yang menunggu. Parkir dulu sebentar. Dan Aura men-knock out pemain Elite Eight. Bonbon dan Tim Flash. Akan mendapatkan dua senjata sekaligus. Wow. Ini dia men. Game changer. Untuk Tim Flash. Apakah senjata tersebut bakal bisa dipakai. Untuk memborkar pertahanan kompon. Yang sedang dijaga oleh VG Baraks. Iya. Dan ternyata disilain juga. Boleh knock. Tim Baraks nya udah berhasil di knock. Disilain tim BTR. Ini dia yang tadi sempat terknock udah berhasil. Eh gak knock sih. Cuma sekarat aja. Berhasil kabur lagi. Berotasi lagi. Ya. Menempati open field. Di BTR. Ternyata gak punya kompon. Hanya punya brigade mobil saja. Iya. Dan memilih untuk kabur. Enggak. Enggak kabur. Masih nahan. Ya nahan aja. Mereka punya slow buat dimainin. Sudah tahu juga posisi dari boom ada dimana. Jadi ini memang bener-bener tepat di depan dari kota Pochinki. Camping saja dan gak mau mendapatkan kompon kah. Iya. Dan untuk bisa mendapatkan. Tentu di jetron. Tentu di jetron mereka wajib beratkan skill point juga. Dan beletron tadi bisa. Ya tuh ya nabrak tadi. Satu pemain untuk beletron. Gada boom. Gada boom. Gada boom. Di rumah sana sudah terlihat pula. Ini dia Luksi. Sedangkan Pantekin melihat-lihat. Siapa yang kepalanya. Kelihatan dikit aja. Ya. Mungkin bisa lepas langsung kepalanya. Matthew. Knock out pemain Aura. Dibalas pula. Onyx dan Aura. Salah balas membalas. Aura yes. Balas-balasan terjadi. Onyx mereka gak mau keluar. Terlalu pagi masih ada dana dan execute Aura. Aura. Oh Aura diratakan oleh Onyx. Oh oh bukan hal yang baik pula. Dan Onyx mereka semakin mematapkan dirinya. Berada di posisi atas. Mendapatkan point kill yang baru awal-awal sudah cukup banyak. Dan ini dia tim B-Catron yang masih struggling. Karena mereka berada di posisi ketiga. Ya dan juga mereka belum berada di zona aman. Mereka harus berlari lagi untuk masuk ke dalam zone berikutnya alter ego. Sudah juga harus bergerak. Hanya 300 meter sudah melihat pemain-pemain B-Catron yang mencari mobil. Stay down tadi ada B-Catron ternyata yang lewat. Kabur saja. Oh kira knock out. B-Bila knock out juga dua orang. Halter ego knock out pemain-pemain B-Catron. Tinggal dua yang selamat adalah Lea. Dan juga Vien. Mereka lebih memilih untuk ambil. Wow, 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 wow. Berkelangan kembali jadi tapi ternyata mobilnya cukup baik. Memang ya ini permasalahannya adalah ketika mereka cuma punya satu vehicle. Ya mereka rame-rame itu bagus banget. Target yang sangat mudah tentunya. Yes dan ini dari B-Catron sendiri sudah akan mengamankan juga. Di bagian dari Outer Seeker satu kill untuk tim B-Catron Bumi Sport. Knock out B-O-Z. Pertukaran pemain belum. Dan Belletron tadi sudah harus hilang dua. Dan Bumi Sport. Mereka memantapkan juga untuk mendapatkan satu buah kill. Dan B-Catron membalas. Memberikan serangan ke pemain-pemain dari tim Flash. Tapi perlu kita catat juga kalau tim Flash tadi dapat fire airdrop. Jadi cukup menarik. Microboy jarak yang sangat dekat sekali dari Microboy. Satu orang knockout. Ada net dua orang knockout oleh Microboy. Akankah dia maju? Yes. Entry dari Microboy. Berusaha untuk mengitari. Tek satu kalimat. Ada cacang di bagian bawah. Meninggalkan rekan-rekannya yang lain. Pengkhianatan untuk tim Flash. Oh-oh. Ini memang bisa terjadi. Dan open fire dari kiri. Microboy hanya bisa mendatangkan ke kiri. Dan memulakan spray. Belum bisa mendapatkan apapun. Mencoba untuk berlarian. Mencoba kanan ke kiri. Dan Marta dia yang ninggalin teman-temannya. Ternyata ditumbangkan oleh Luxy. Uuuuh. Menyedihkan sekali. Nasibnya. Mencoba untuk menyelamatkan kiri. Tapi pun gagal. Dan ini dia posisinya. Ini dari Bumi Sport. Ada Baraks dan juga DOZ. Kompon yang dipegang oleh DOZ. Tapi itu tidak membuat mereka lebih nyaman lagi. Karena mereka ter-sandwich. Dari bagian depan dan juga belakang. DOZ. Sloping. Oh sudah melihat dan tembakan dilepaskan Ramones. Mereka bisa bermain dari Balik Slope. Oh dan VN mendapatkan kenok atas Baraks dari Ryu. Iya dan ini lebih dekat lagi. Entri ada dua orang dari Bumi Ramones. Harus berhati-hati coba untuk dikejar. Smoke pecah di depan Ramones. Masih ada tiga buah smoke untuk dijadikan. Kemudian tempat pertimbangan. Ditaprak. Yes dan DOZ terlalu agresif. Bermain terlalu agresif. Tidak punya set up yang cukup baik. Dan... Si Hiozit satu player. Tapi di area belakang masih ada dua player yang menahan posisinya. Dengan sangat banyak scouting yang terlalu memaksa dari Hiozit. Membuat mereka harus kehilangan player-nya. Dan dari belakang masih dipatekin oleh tim Boom Esports. Iya. Dari Boom mereka masih punya dua orang yang bermain-main di area dari slope. Satu orang sudah kembali ke lobby. Dan ini yang knock out. Wajib untuk bisa di revive. Tapi bagaimana cara mereka bisa di revive? Ini adalah pertanyaan juga karena sudah bersiap-siap ada Baraks. Dan juga masih ada Balletron yang di bagian belakang. Di sisi yang berbeda untuk pemain-pemain tadi. Iya dan ini dia Ruyu yang sempat terkenok oleh tim Balletron. Tapi masih bisa di revive. Masih bisa selamat. Dan nyatanya Barry pun akan di revive. Dan Bumi Esports masih dengan tiga player-nya. Tapi kondisinya juga gak baik mereka harus masuk ke dalam zona. Yang rupanya banyak sekali tim di area mereka yang ingin mengarah ke arah yang sama. Well ya tapi gimana ya bilangnya ya. Onyx sudah masuk ke dalam circle. Dan mereka sudah lebih dulu aman. Itu bagus banget apalagi mereka butuh placement point. Dan tim DOZ lagi dan lagi pun terkenok. Nah ini udah open banget. Tinggal bagaimana cara mereka mainin utility. Oke. Balletron dua orang terakhir. Sudah berhasil juga untuk mendapatkan satu buah kill. Lihat ini perbukitan banget. Dan pohon pastinya agak sedikit jarang. Ruins adalah area perhentian kita. Sebagian di Ruins dan Dronyx memiliki high ground. Dan Alter Ego berada di Ruinsnya pas. Masih bisa geser lagi tentunya untuk arah dari circle. Tapi sementara waktu ini adalah circle yang kelima. Dan kita lihat apakah Ego Boy. Dan di Getron sendiri kali ini mereka sudah berhasil untuk mendapatkan empat kill. Dan sekali lagi Zuxi sudah hilang. Tiga orang. Mereka gak pernah lengkap empat untuk bermain sampai masuk ke lab game. Tiga orang. Tiga orang. Tiga orang. Dan mereka harus terkena katakan menyusul Yuxi. Dari anak anak, dari anak kiri. Begitu banyak tersandwich. Dan bahkan mereka belum bisa masuk ke area zona. Meletakan vehicle terlebih dahulu. Mencoba berlindung di balik vehicle dan pohon pula. Iya. Luksi belum bisa di revive. Ini pekerjaan banget sih buat para pemain Bigetron. How? Mereka lagi tersandwich. Mereka harus masuk ke dalam circle. Dan kabar buruk pula. Untuk saudara yang di Peletron harus kumpang di outer zone. Tinggal Ryzen. Untuk Bigetron yang menjaga asa agar bisa mendapatkan peringkat pertama. Dan boom e-sport. Alter ego knock out speed. Ada case juga. Oh dan Luksi pun sudah di finish begitu saja. Tersisa Micro Boy yang harus di revive. Tapi PR nya itu begitu banyak. Iya. Gimana cara Ryzen untuk bisa masuk ke dalam circle. Sedangkan dia hanya tersisa seorang diri. Micro sudah knock out. Luksis, Luksis sudah kembali ke lobby. Tentunya ini dari arah kanan, dari arah kiri. Bahkan dari arah depan pun sudah melihat ke area dia sendiri. Iya. Gua gak melihat peluang buat Bigetron bisa lari masuk ke dalam circle. Itu ada banyak banget pemain-pemain yang sudah siap untuk menunggu Ryzen dari Dranix. Ingat inilah FPV guys. Jadi sedikit susah apalagi. Untuk bisa memenangkan duel 1v1. Apalagi pastinya sudah tau sama tau. Bukan kayak TPP yang lawannya tau. Atau lawannya gak tau kita tau. Iya. Tapi ini udah susah lah mas. Gokul Rift on Lair. Dan ada di situ tim elite yang sedang berlarian di luar. Menjadi incaran yang sangat mudah. Yes. Dan Micro Boy tumbang untuk Bigetron. Well mereka tertahan di posisi yang ke delapan dan reksa dari Dranix. Bagus dari pemain-pemain Onyx yang berupaya untuk masuk ke dalam circle. Siap dari Mo'o. Dan Dranix menunggu nyaman di dalam zona. Memandangin siapapun yang mencoba untuk masuk ke arah zona. Ini posisi yang sangat baik sih. Mereka bahkan punya Brikade tersendiri. Dia masih punya Puggernya. Dan sudah melihat langsung di run. Begitu saja. Bakal disabu bersih saja. Ray to the smoke. Tapi bayarannya cukup. Harus terkenang. Tapi mereka berhasil dibalaskan. Iya. Dan masih ada reksa dari bagian belakang. Drop out lagi-lagi. Dan reksa berhasil menutup untuk kemenangan Dranix. Atas Alter Ego membersihkan Ruin. Siap gak salah mereka main begitu agresif. Dan tim Dranix kini di posisi yang sangat baik. Iya. Empat belas pemain dan empat tim. Terakhir Onyx Ice dari knock di belakang mobil. Lihat Z10 ya. Dan Onyx Esports masih survive. Kaiser knock out saja. Tapi masih akan bisa di revive juga. Bumi Esports satu pemain mereka. Dan itu adalah posisi yang sandwich parah. Iya. Dan ini dia terseram empat tim saja di Sirtle. Yang sangat-sangat kecil. Empat belas player. Dan Bumi Esports. Hanya tinggal bertiga juga. Tapi jelain. Walau pun punya gilisuternya. Masih kelihatan mana ada rumput yang jalan-jalan. Dan langsung saja menjadi santaran. Ya Patin Perangki dan Lazalf dari Brannix. Sudah melihat Casey akan langsung di take out. Lazalf very low HP. Oh zonnya jalan-zonnya jalan di belakang. Enggak sempat. Terus ada tiga tim saja. Dan Boom berhasil membersihkan Onyx. Onyx Esports ya. Ya ada Onyx. Masih berada di bagian atas. Boom Esports. Ramones knock out ke Reksa. Very low HP masih sempat menggunakan Proning. Masih survive. Ramones take down satu Reksa knock out. Dan langsung di finish. Tersisa satu Brannix yang harus merevive Kryzen. Yang bisa direvive. Tapi posisinya gak cukup baik. Dan oh oh. Ini begitu intense permainan dari ketiga tim ini. Tersisa lah. Balaikars ini mana suaranya? Wow. Brannix dua orang. Ada Onyx Filipin bersama dengan Boom Esports. Oh. Ini dia Onyx Filipin. Terus bertahan. Dan Radix bersembunyi di balik asap. Dan. Oh. Terkenak satu lagi. Kryzen tersisa seorang diri. Yang masih harus merevive. Mereka bersembunyi dengan sangat-sangat baik di balik. Oh. Zonnya jalan. Berjalan terus menerusnya. Tidak. Dan itu. Masih bisa kabur-kaburan. Tapi ketengah. Membuat sangat terbuka. Dan Bumis. Power production. Mau win lagi dan lagi. Satu terkenak. Tapi di arah atas. Sudah tahu posisinya. Siapa yang bakal melakukan rusher lebih dahulu. Dua lawan dua kelar. Kepalanya akan terlihat. Akan terlihat. Dan siapa yang akan mendapatkan? Dan gilisut. Dan ini dia. Ya. Dan pemenang kita untuk mendapatkan winner-winner chicken dinner adalah Onyx PH. Onyx Filipin mendapatkan winner-winner chicken dinner akhirnya. Ya. Dan diikuti oleh Boom eSports dan Dranix. Permainan yang super duper agresif tadi. Biget Road. Selanjutnya. Wow eSports. Dranix Avengers. Ada Onyx PH. Tim Flash. Dan juga Dinos MY. Itulah delapan besar. Dan juga Dinos My. Dan juga Dinos My.